kemudian charging kapan baterai penuh baterai penuh itu kalau tegangan sudah mencapai di 53,0 jadi ini adalah referensi, kemudian ini adalah HVD, alat yang mengatur pengisian ke baterai kalau baterainya kurang atau habis ya otomatis akan jalan kalau baterainya penuh ya akan stop charging rings tegangan mulai charger adalah 49,5 ini terbaca 50,2 karena ini tidak ngecas, karena tadi sudah mencapai 53,0, akhirnya berhenti ngecas, nanti kalau turun-turun sampai 49,5 ini akan ngecas lagi lampu led merah kecil ini akan hidup jadi HVD, high voltage disconnect, itu yang mengatur pengisian ke baterai atau charging ini kelengkapan ya box panel, nanti ke tembok di bor atau di paku kalau bor pakai 10 mili ini bracket baut visor inverter baterai terus kabel yang gede ini ini kabel inverter ke baterai terus yang kecil ini ini dari baterai box panel nanti ke terminal baterai atau inverter plus minus kemudian yang ini sisi AC sisi AC itu dari out 220 inverter ini ini masuk ke inverter ini kalau kabel-kabel lainnya up ya 5500 kemudian baterainya satu, ini tak coba baterai dua yang box itu itu untuk charger sama ATS kemudian itu inverter nah ini tak simulasikan beban penuh 5500 Watt saat ini running satu buah mesin pengering laundry kita cek wattnya 1,8 KW 1800 lanjut yang sisi power ini ya tambah kompor induksi 3,3 KW 3300 lanjut 4,8 KW 5,4 KW 5400 5,5 overload kelebihan beban ditunggu beberapa detik nanti hidup lagi ini belum tak connect ke ATS sama chargernya hidup lagi ini tak coba dulu Pak ya jadi karena tidak ada solar panel maka prioritasnya arah PLN PLN padam pindah ke PLTS saat ini running beban rumah 4000 4,4 KW ini PLN kalau misal dimatikan ya otomatis akan pindah ke PLTS eleh paten eleh ciciloro teluh seperti ini ya dari PLN pindah ke PLTS running 4,4 KW eleh nyala noleh 1,2,3 nah untuk perangkat ya kadang-kadang ada yang restart karena masih ada transfer time milisecond tapi yang komplain restart itu ya jarang sih ya rata-rata ya enjoy aja ya itu perpindahan beban 4000 kalau pakai baterai 1 nah biasanya baterainya yang alarm perpindahan 2000-3000 itu baterainya alarm ya nanti harus ngerestart dulu jadi kalau pindah di atas 2500 ya minimal 2 baterai ini tak coba dulu pak ya ini running PLN 4000 5000-an terus KWH masih terpakai di 400-an WH atau 0,4 KWH ini PLN-nya saya matikan pindah pindah ke PLN lah besok ya 4000-an ya besok ini saya connect dengan saya parallel dengan baterai ini soalnya ada inputan solar panel supaya inverternya kecoba jadi untuk sisi inverter ini 246 WH ini ngerekot ini terus yang sisi total ini 48 48 KWH saat ini running 4,7 KW 4700 selamat pagi Pak Davah Pak Tanjung Balai pesanan paket panel backup inverter 5500 Watt baterainya 1 nah ini selesai dicoba ya mulai 2 hari kemarin ini total penggunaan ini terpakai 29 KWH kemudian ini sisi inverter 27 KWH ini kondisi PLN jalan ya ini pakai PLN kemudian charger-nya ini on lah kan kebutuhan awalnya untuk backup saja ya belum ada solar panel jadi prioritasnya arah ke PLN kalau PLN padam ya otomatis akan pindah ke PLTS inverter atau baterai kalau hidup ya ke PLN jadi prioritasnya PLN yang pertama saya jelaskan sistem kerja dulu jadi kebutuhan awal disini hanya untuk backup belum ada solar panel maka prioritasnya arah ke PLN jika PLN padam otomatis akan pindah ke PLTS kemudian kalau baterainya habis ya otomatis charger akan jalan kalau PLN padam lama sampai baterai habis nanti otomatis akan matai sendiri pada tegangan tertentu yang ditentukan supaya baterai tidak habis total itu sistem kerjanya seperti itu nanti kalau ada solar panel tinggal membelikan SCC nanti ngecas ke baterai jadi charger yang ngecas baterai yang sebelumnya pakai PLN bayar nanti bisa pakai PLTS dan prioritasnya nanti dipindah ke PLTS baterai habis otomatis pindah ke PLN kalau sekarang belum ada solar panel PLN padam pindah ke PLTS itu sistem kerja kemudian charging kapan baterai penuh baterai penuh itu kalau tegangan sudah mencapai di 53,0 jadi ini adalah referensi kemudian ini adalah HVD alat yang mengatur pengisian ke baterai kalau baterainya kurang atau habis ya otomatis akan jalan kalau baterainya penuh ya akan stop charging ring setegangan mulai charger adalah 49,5 ini terbaca 50,2 karena ini tidak ngecas karena tadi sudah mencapai 53,0 akhirnya berhenti ngecas nanti kalau turun-turun sampai 49,5 ini akan ngecas lagi lampu led merah kecil ini akan hidup ya jadi HVD high voltage disconnect itu yang mengatur pengisian ke baterai atau charging kemudian discharging atau baterai dikuras kapan baterai habis sistem mati sendiri lah alat yang sebelah kiri ini yang menentukan ring setegangannya kalau sudah mencapai di 48,0 akan mati atau akan switch ke PLN ya tergantung selektornya kalau selektornya arah ke PLN PLN padam jalan 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 entah berapa jam sampai ke 48,0 kalau selektornya arah ke PLTS baterainya habis ini charger on baterainya habis akan switch ke PLN saat tegangan di 48,0 kemudian bisa hidup lagi saat tegangan 50,0 ini referensinya ya jadi semuanya charging dan discharging otomatis kemudian lanjut instalasi di box panel ini ada beberapa terminal yang ini ini sisi baterai baterai nanti connect ke baterai atau ke inverter terserah yang penting plus ketemu plus minus ketemu minus kayak baterai gini ada plus plus minus minus ini saya ikutkan disini mau diikutkan disini tidak ada masalah terus yang sisi inverter ke baterai ini kabelnya besar 25 mili nanti turun connect ke baterai seperti ini terus sisi AC kita standar kabel biru ini out 220 inverter ini keluaran 220 inverter ini masuk ke inverter in 220 volt kemudian ini sisi input PLN ini beban beban ini nanti ke rumah bisa atau ke server saja bisa ini input PLN dari KWH PLN sebelum masuk box cering pembagi atau sesudah box cering pembagi terserah yang penting sisi input dari PLN kemudian simulasi cara menyalakan ini sudah terkonek semua beban rumah disuplai sama PLN ini 2000 an charger off prioritas arah PLN kemudian semua MCB off kecuali MCB beban supaya apa supaya lampu rumah hidup MCB charger off MCB baterai off MCB inverter off step by step nya ada disini kita nyalakan MCB charger kemudian kita nyalakan MCB baterai kemudian kita on charger seperti ini disini nanti baterai otomatis akan hidup karena ke trigger dengan tegangan luar dari tegangan charger setelah itu kita lanjut nyalakan inverter ada soft touch sini tekan tahan sampai lampu led merah ini hidup tekan tahan lepas langsung nyalakan MCB inverter oke kemudian kita on inverter karena tidak ada solar panel ya berarti biarin aja prioritasnya arah PLN nanti tinggal disimulasikan aja PLN padam seperti ini hidupkan lagi kalau ada solar panel ya berarti prioritasnya arah ke PLTS ya itu kalau misalnya tidak paham ya saat pasang ini kelengkapan ya box panel nanti ke tembok di bor di bor atau di paku kalau bor pakai 10 mili ini bracket baut visor inverter baterai terus kabel yang gede ini ini kabel inverter ke baterai terus yang kecil ini ini dari baterai box panel nanti nanti terminal baterai atau inverter plus minus kemudian yang ini sisi AC sisi AC itu dari out 220 inverter ini ini masuk ke inverter kalau kabel-kabel lainnya nanti disana kan banyak pakai kabel ankle pak ya NYM itu biasanya barangnya 3 koli inverter baterai box panel 行 is you 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 Terima kasih.